Kita ke informasi pertama Saudara Pemuda Muhammadiyah menggelar rapat pimpinan wilayah dan sekolah kepemimpinan pemuda Muhammadiyah Maluku di Aula Gedung TPPKK Provinsi Maluku. Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya mengonsolidasikan organisasi di seluruh kabupaten kota serta menciptakan pemuda negarawan. Dalam upaya menjaga sinergitas organisasi di seluruh kabupaten kota yang ada di Maluku serta menciptakan pemuda negarawan, pengurus pemuda Muhammadiyah wilayah Maluku menggelar rapat pimpinan wilayah dan sekolah kepemimpinan yang digelar di Aula Gedung TPPKK Provinsi Maluku Sabtu 19 Maret 2022. Dalam kegiatan ini selain bertujuan untuk mengonsolidasikan organisasi di seluruh wilayah Maluku dan menciptakan pemuda negarawan, pemuda Muhammadiyah wilayah Maluku juga bertujuan untuk menghadirkan pemimpin-pemimpin berkualitas, berintegritas, dan memiliki humanitas dalam menghadapi tantangan kepemudaan hari-hari ini. Menurut Muhammad Ansyari, pemuda Muhammadiyah harus mampu turun langsung ke masyarakat untuk melakukan upaya-upaya mentransformasi perubahan. Kita bisa menghadirkan leadership-leadership pemimpin-pemimpin yang lahir dari anak muda karena kita tahu kita generasi muda ini adalah tokat yang akan menghadir tongkat desakit kepemimpinan sehingga sekolah kepemimpinan ini menghadirkan, mewujudkan leadership, bukan integritas, kepemimpinan yang memiliki kelektualitas dan sekaligus memiliki humanitas di mana kader-kader pemimpin Muhammadiyah tidak hanya intelektual secara IQ tapi harus emosional dan spiritual. Poisonnya harus juga dimiliki sehingga kemudian dia harus tampil di tengah-tengah.